Hai guys, saya Pidukdar, selamat pagi dimanapun berada, selamat hari minggu guys buat kita semuanya dimanapun berada Hari ini saya lagi berada di Siangtar, kebetulan tadi malam kami berjumpa dengan Amang Pastor Herdy Huta Barat Ya dan hari ini pagi ini kami akan bincang-bincang bersama Amang Pastor Herdy Huta Barat Yang pemilik dari Bukit Taber Huta Ginjam guys Jadi kami belum pernah berjumpa, tapi sudah pernah dengar namanya Amang Queen Jadi sekarang kami ingin bincang-bincang, apa yang mau kami bincang-bincang lah silangkan tonton Oke, kita mulai pertanyaannya, aku dulu yang menanyakan Amang Queen Soalnya aku gak palah tau kali dengan Amang ini, cuma yang taunya pemilik Bukit Taber Huta Ginjam Cuma itu yang aku tau guys, jadi hari ini aku tanya-tanya dulu Amang ini Horas Amang Pastor Horas Tandika Apa kabar Amang? Baik, baik Iya Amang, aku mau tanya-tanya ini, boleh Amang? Boleh, silahkan Pertanyaannya Amang, bagaimana proses Amang menjadi pendeta? Oke, dulu waktu saya kuliah di ITB, saya kan dari Medan Waktu kuliah ITB sebenarnya gak ada cita-cita untuk hal-hal rohani Pas disana mendaftar di ITB, ditanya ada senior saya, mau gak ikut pemahaman Alkitab Dan kemudian mula-mula saya tolak, karena saya fokus kepada kuliah Tapi lama-kelamaan saya ingin mencari hal-hal yang rohani Kemudian saya bilang mau, nah disitulah saya mulai tertarik dengan belajar Alkitab Lama-kelamaan hidup saya dirubah oleh Tuhan Dan setelah saya kuliah, apa yang saya dapat di ITB itu, saya terapkan Yaitu di dalam tempat pekerjaan, saya bimbing orang lain untuk belajar Alkitab Untuk bisa mengenal Tuhan Yesus Nah, sampai lama-kelamaan adalah KKR ya, KKR Kebangunan Rohani di Kota Pekanbaru Tempat saya bekerja, nah disitulah saya diajak teman Mau gak bantu untuk melayani di dalam gereja Dan namanya dulu gereja Gisi atau AFJF Nah, pelan-pelan akhirnya sambil saya bekerja ya di Sefron Sambil saya melayani, lama-lama saya jadi ada hati untuk memimpin, menggembalakan orang Sampailah akhirnya diatur Tuhan Sehingga saya dengan keluarga pindah ke Duri Disitulah mulai menggembalakan gereja Jadi aslinya dari mana? Aslinya saya itu ya dari, saya lahir di Bali G Kemudian saya dibesarkan di Medan Sekolah di Manuel Medan Kuliah di ITB Jadi, kenapa Amang ingin mau menjadi pembertaj Injil ke dunia, menjadi pendeta? Kenapa Amang mau? Ya, memang saya tahu bahwa saya insinyur sipil ITB Tadi saya sudah bilangkan bahwa saya di Bimbing Disitulah saya kenal Yesus Lama-kelamaan hati saya itu jadi terbeban untuk melayani orang lain, orang-orang yang belum kenal Yesus Saya merasakan, kalau saya sudah diselamatkan Tuhan Kalau saya sudah diampuni Tuhan Saya juga ingin supaya orang lain diselamatkan, diampuni Tuhan Dan itulah dasarnya kenapa saya jadi mau untuk melayani jadi gembala Oh, jadi Amang Ini, Amang kan sudah jadi pendeta Jadi, apa yang dimaksud dengan gereja Pembina Baru? Paradigma Baru Oke, pertanyaannya bagus sekali Jadi, saya dipanggil Tuhan tidak hanya sebagai gembala saja Tetapi, menjadi gembala dengan paradigma itu untuk memiliki gereja impian Apa itu gereja impian? Saya jelaskan dulu bahwa gereja yang biasa dianggap orang adalah untuk mengurus hal-hal yang rohani saja Itu pun di sekitar gereja, dibatasi oleh empat tembok gereja Tapi, yang dimaksud dengan gereja impian atau gereja dengan paradigma baru adalah Bahwa kita ini tidak dibatasi hanya di dalam tembok, empat tembok ini Tapi, kita membawa dampak ke kota di mana kita melayani Jadi, kita memberi pengaruh Kemudian, gereja kita itu disukai oleh orang Jadi, orang bisa, eh Tuhan Imah adung gerejai Jadi, bersyukur dia dengan kita hadirkan Karena kita jadi berkat Jadi, gereja dengan paradigma baru adalah gereja yang memberi pengaruh Gereja yang menjadi berkat Nah, ada tujuh bidang di mana menurut saya Gereja itu bisa membawa pengaruh Jadi, tidak hanya hal-hal rohani tadi Tetapi, juga keluarga Juga dalam marketplace itu adalah bisnis dan usaha Kemudian, media sosial Nah, seperti sekarang ini kan jadi membawa dampak ke media sosial kan Kemudian, pendidikan Lantas, ada lagi namanya politik dan budaya Ya, gereja juga menjadi dampak buat politik dan budaya Yang terakhir ada namanya art atau entertainment Gitu kira-kira ya Jadi, sekarang Amang Pastor Gendeta di mana? Ya, sekarang saya mengembalakan di namanya IFJF Duri, Riau Ya, ada tujuh gereja disama dengan cabang-cabangnya Soalnya, aku juga mempunyai keluarga di Duri, abang kendung Oke, oke Di Duri Di Sigulamu, emang Ya, mah? Di Sigulamu namanya Di Sigulamu, ya, ya, tahu Ya, jadi, emang Kan, emang yang aku tahu cuma pemilik, apa namanya, Bugitabir itu Ya, betul Kenapa emang bangun itu? Jadi, sebenarnya itu pertama yang mempunyai visi adalah papa saya Sudah almarhum, ya Jadi, waktu dia mengadakan KKR di satu tempat situ Dia naik di, apa namanya itu Tempat Panatapan Di situlah dia berdoa Tuhan, berkatilah ibadah KKRku ini Tiba-tiba dia lihat tempat itu indah sekali Kan, udah pernah lihat sana kan Eh, kan Andika juga kan tinggal di situ Indah sekali tempat itu kan Iya, sekalian di situ Iya, jadi dia bilang Tuhan, kalau lah boleh aku membangun tempat berdoa di sini Eh, rupanya Tuhan buka jalan Adalah di situ keluarga opusung, gue tahu kan Nah, dialah yang akhirnya terbeban untuk memberikan tanah Dan akhirnya bersama-sama dengan papa saya dibangunlah itu Dan saya waktu itu mulai membantu Membantu untuk supaya bangunan itu bisa selesai sampai sekarang Dan setelah papa saya dipanggil Tuhan Sayalah yang meneruskan Oh, jadi emang Kan ini ada paradigma baru Berarti ada paradigma lama Apa yang dimaksud dengan paradigma lama? Oke, jadi gereja dengan paradigma lama itu adalah Seperti saya bilang tadi, gereja yang hanya memikirkan bahwa gereja ini hanya Melayani atau kegiatannya hal-hal rohani saja Yang apa namanya untuk misalnya Supaya orang bisa kenal Tuhan Memang itu benar Kemudian apalagi Gereja paradigma lama itu Ya, mereka hanya berkisar di segitu saja Tapi tidak ada untuk misalnya mengembangkan atau ke tempat lain Jadi gereja paradigma lama itu Kadang-kadang mereka itu merasa Ah, kami ini minoritas Apa yang bisa kami lakukan Udah lah, memang beginilah Jadi begitu Kalau gereja paradigma lama itu Ya, tidak ada sesuatu yang kreatif Atau sesuatu yang melakukan terobosan Atau sesuatu yang membawa dampak besar Yang besar Jadi hanya berpikir sekitar situ saja Jadi kalau emang sekolah terakhirnya di mana? Oke, jadi saya lulusan ITB Ya, kemudian belajar teologi Di beberapa Apa namanya Kampus Dan juga saya lulusan S2 MA Master of Art Di HITS di Jakarta Sekolah Teologi di Jakarta Jadi Memang Amang dari kecil Cita-citanya memang mau jadi pendeta Tidak, sama sekali tidak Jadi saya waktu Masuk kuliah Bapak saya bilang gini Herdi Nanti kalau kamu selesai kuliah Kamu harus jadi orang yang hebat Kaya seperti Ada dulu orang kaya Almarhum Tede Pardede Nah, kalau nanti seperti itu Supaya kau bisa Membantu keluarga Jadi Selesaikan kuliahmu dengan cepat Itulah cita-cita saya Bapak saya bilang begitu Jadi Tidak ada Rencana atau cita-cita untuk Jadi pendeta itu Jauh dari pikiran saya Jadi Apa tadi Sekolah terakhir di Di HITS Harvest International Teologia Seminary Jadi di S2 disana Tapi kenapa bisa Jadi kebagian Ke rohanian Nah, itulah Jadi setelah Saya Sebenarnya bukan setelah saya lulus Mulai dari ITB tadi Ada Keinginan untuk Membagikan Kabar baik Supaya orang lain Bisa kenal Yesus Ada teman-teman saya dulu Yang narkoba Yang jauh dari Tuhan Kehidupan bebas Tapi karena pertolongan Tuhan Saya membagikan Kebaikan Tuhan Kesaksian hidup saya Dan akhirnya mereka Kenal Yesus Nah Jadi setelah itu Saya semakin Dituntun Tuhan Akhirnya Kita Mulailah Pelayanan di gereja Sampai sekarang Apalah visi Amang Untuk gereja-gereja Jadi visi saya adalah Seperti yang saya bilang tadi Gereja dengan paradigma baru Yaitu Supaya gereja yang Saya gembalakan Menjadi dampak Menjadi teram dan garam Kedupan saya juga Saya juga penulis buku Udah 10 saya tulis buku Saya juga youtuber Tapi tidak saya hebat Tadika Saya masih belajar ya Dan apa yang saya punya Saya mau kembangkan Bagian kerohanian Lebih jauhnya Jadi Itulah Visi saya Supaya Saya bisa memenangkan Banyak jiwa Sebanyak-banyaknya Untuk Tuhan Dan mengembangkan Orang-orang Untuk jadi pemimpin Saya senang melihat Orang-orang Berkembang maju Jadi saya gak mau Saya sendiri yang maju Di gereja Saya tapi Menyiapkan pemimpin-pemimpin Oh gitu ya Jadi Mungkin hanya itu Amang yang Pengen ku tanya Udah banyak yang Kau tahu dari Amang Kau pikir cuma Pembangun Apa namanya Bukit Tabet Ternyata Amang juga Menjadi pendeta Dimana-mana ya Amang Jadi mungkin Pertanyaannya Sudah kalian dengar tadi guys Kayak mana cerita Amang ini Amang ini Katanya tadi guys Tidak ada cita-citanya Menjadi pemberitaan jil Tapi karena memang Panggilan Tuhan Jadi sekarang Menjadi pendeta Jadi Kita harus berlakukan Baik Dan Horas Terima kasih Sudah menonton Tuhan memberkati Mau lihat ya Amang Terima kasih ya Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati